Mobil PJ Wali Kota Tasikmalaya yang ugal-ugalan di Yogyakarta berplata nomor JET 1449PN ternyata merupakan mobil dinas baru. Dalam situs resmi Mitsubishi Motor, harga mobil tersebut dijual mulai dari 600 jutaan. Namun Pemekot memastikan bahwa pengadaan mobil tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan. Hingga kini video mobil dinas PJ Wali Kota Tasikmalaya yang ugal-ugalan di Yogyakarta masih mencari perhatian publik. Beragam komentar terkait aksi supir PJ Wali Kota Tasikmalaya itu terus membanjiri akun Instagram yang pertama kali mengunggah video tersebut yakni akun mood.jakarta. Unggahan video terkait di akun Instagram ofisial RenderTV juga banjir komentar. Melansir Radar Tasik.id, mobil hitam berplat nomor JET 1449PN tersebut ternyata tak terdeteksi di aplikasi Sambara. Sementara di situs resmi Mitsubishi Motor, harga Pajero Sport tipe Dakar Ultimate 4x4AT yakni 735.600.000 rupiah. Tipe Dakar Ultimate 4x2AT sebesar 675.600.000 rupiah. Sedangkan yang digunakan oleh PJ Wali Kota Tasikmalaya yakni tipe Dakar 4x2AT seharga 625.900.000 rupiah. Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Denny Romdoni, mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan mobil dinas baru PJ Wali Kota Tasikmalaya itu. Padahal para legislator merupakan mitra eksekutif dalam menentukan pos anggaran. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, menuturkan Semua output APBD merupakan kesepakatan pihak eksekutif dan legislatif mungkin karena keterbatasan waktu tidak semua didetailkan. Namun, Sekretaris memastikan pengadaan mobil PJ Wali Kota telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya. Semua output APBD itu adalah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Jadi, memang karena keterbatasan waktu dan lain-lain, mungkin tidak semua bisa secara detil. Memang Dewan juga menekankan hal-hal yang sebenarnya prinsip-prinsip. Jadi, bahwa itu sebenarnya dalam dokumen percanaan ini juga sudah matut. Dianggarkan lewat aset ya Pak ya? Ya, karena aset ini kan pengelola aset barang se-Pempot sebenarnya. Termasuk juga sekarang ini yang mengkoordinir distribusi mobil dinas itu di BPKD. Sehingga misalnya dinas ini butuh, dinas ini lebih. Nah, itu BPKD itu yang atur. Ini tarik dulu, ini masuk ke sini. Yang ini kan gitu. Sehingga dinas-dinas yang menutupkan mobil juga lapornya ke BPKD. Jadi, secara fungsinya nggak... Terus kalau platnya nggak masuk ke Sabara itu gimana Pak? Ada kodifikasi dari... Enggak, sebenarnya platnya ada. Kemudian juga... Itu kan ada plat yang kita... Yang ini, yang PN ya? Yang PN. Yang kan itu juga ada seratannya nomor kendalanya itu dari Polres. Resmi seratnya berarti sudah ada ya Pak ya? Terima kasih Pak Atunan. Yvan Diksa menambahkan terkait plat nomor PN yang tak tercatat di Sabara. Yvan memastikan bahwa plat nomor tersebut secara resmi sudah tercatat di kepolisian. Muhammad Hasbi, Redar TV melaporkan.